Mbak, aku yakin saya emang baik, ya bisnya tapi saya yakin umpan anak saya Karena Raffi kan sering cerita, tau banget, biasa aja Karena saya tau, gak mungkin, karena saya tau banget Karena Raffi sering cerita dan semuanya emang Raffi cerita Jadi saya dengan itu biasa aja orang muat ya, ada Raffi yang gak tau, akhir-akhir Dari hidupnya, ada banget, itu emang mbak Ada mami sendiri baru? Ya, dan jadi saya tau apa yang terjadi sama anak-anak saya, tau semua Dari hari-hari, kalau mau ketemu anaknya atau mau komunikasi Saya tanya sama orangnya, jadi maaf Jadi saya tau apa mereka hari-hari ini Halo pemisar rasis, artis papan atas yang juga youtuber Raffi Ahmad baru-baru ini Memberikan kado spektakuler untuk i-bunda tercintanya Ami Kanita Raffi Ahmad menunjukkan cinta perhatian dan rasa kasih sayangnya kepada sang bunda tercinta Mama Ami Dengan memberikan kado spesial dan spektakuler berupa restoran berkelas Tak sendiri, Raffi Ahmad pun mengajak kedua adiknya Nisha dan Syahnaz patungan untuk membangun restoran ini Ya, ini Mama, Nisha, Nama, sama Raffi Jadi kita kerempat, jadi semua invest, jadi bukan dari Raffi-nya Tapi kita cuma bareng-bareng invest, jadi kita tanggung jawab Raffi-nya Namanya ini Raffi, Mama mau gua bikin tepung Tadinya udah mau kain, tapi udah, Mama bikin aja Ya udah, Mama bikin tapi sama Nisha, Nama siap Jadi kita berkepat aja bareng-bareng Kalau kita nggak ingin sibuk, karena sudah syuting Jadi yang lebih banyak ini Kalau Mama lebih ke topos senengnya Banyak itu Oleh itu, saya bisa berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at Jadi kalau ini kan semua punya hati Kalau boleh tau Lagi ada kesempatan, ada anak-anak juga Jadi anak-anak juga tau Bukan penasih ilmu Bukan restoran seperti apa Bukan apa-apa-apa Biar anak-anak belajar Sebagai direktur keuangan gitu Cuman aku sih semua aku kerjain Apa yang aku bisa Aku lakuin lah semuanya Karena kan tiap hari kesini Tiap hari ngecek Jadi pengen tau juga Pengen belajar juga semua Mulai dari kitchen Mulai dari service Terus produksinya Terus pasir Pengen ngerti lah Pengen belajar semua Jadi sama-sama sih semuanya Karena memang kita kan Pengen restorannya kan Restoran Mama Ami Pengen orang itu Jadi kalau ketuk-tuk Tau gitu Face-nya Mama itu kayak gini Maksudnya Mama itu kayak gini Jadi kita dari awal Sama-sama semuanya Brainstorming Bagusnya gimana Pengen memadukan Pokoknya memang kesenangan Mama Tapi sambil kita juga lihat Pasarnya itu gimana Ini impian Mama Ami yang bikin rental apa gitu? Kayak pengen gitu ya Punya restoran gitu Akhirnya baru udah kesempatan di tempat ini Ya Alhamdulillah Mama tuh excited banget sih Mama excited banget Terus deg-degan juga hari ini Terus keluar pagi Aku takut nih Deg-degan gitu kan Banyak yang dateng bahaya gitu Karena dari kemarin tuh Hari ini tuh udah full gitu Yang bisa gitu Aduh nanti servisnya oke gak ya Makanannya gimana ya gitu Alhamdulillah Tapi tadi sih Impact dari orang-orang Semuanya Pasti di kerjain selalu Aku juga nanya Waktu dari awal Progresnya udah gimana Terus kalau misalnya Udah desain Ini udah ada edisiannya Kayak gini Di kira-degan Arapin Tetep semuanya Maksudnya tuh Komunikasi Jadi apa Kita tetep-tetep Tahu progresnya Apa ya Hari ini juga aku nanya Gimana rame gak hari pertama Tetep kita kasih ya seperti biasa lah dari tahun ketahuan ke tahun-tahun lebarannya seperti ini jadi kita selayang anak-anak ini lebaran itu kumpulnya di rumah Mami itu gimana? di rumahnya? di Bandung, ya di Bandung tapi tetap saya akan ke rumah Mami soalnya ada Makasih juga dari Jawa Tenggara itu ya kita pasti ke rumah Mami biasanya mendingan favorit di gelang bawahnya Mami beberapa waktu yang lalu ramai diberitakan Raffi Ahmad disebut-sebut sebagai artis inisial air yang memiliki hubungan bisnis dengan Rafael Aluntri Sambodo ketika ditanyakan mengenai hal ini Ibunda Raffi Ahmad ini yakin bahwa anak sulungnya tak ada kaitannya ceritanya dengan kasus yang tengah ramai diperbincangkan tersebut kalau aku yakin saya emang baik ya abisnya tapi saya yakin bukan anak saya karena Raffi kan sering cerita, tau banget dan target itu gimana sih Bang? gak biasa aja karena saya tau gak mungkin karena saya tau banget karena Raffi sering cerita dan semuanya Raffi sering cerita ini saya ya dengar itu biasa aja orang buah dan Mami sendiri gua suka tapi dia itu gimana? Makanya juga memang gini aja ada orang buah ibu cuman kalau saya ga sama buah ini sebagai buah Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan tetap di Rasis Rumor Artis dan Selebritis Bukan Gossip Tapi Fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, Rasis Rumor Artis dan Selebritis Bukan Gossip Tapi Fakta.